Bentrok Rimba Persilatan Jilid 12 Kiem San S.W.A.T. Chiang Bun Ching memperhatikan keadaan di sekitarnya, Chang San Lui menjaga di mulut lembah, jika dia mau keluar dari lembah tersebut hal ini merupakan suatu yang tak mungkin terjadi, sedang hari pun mulai menjadi gelap satu-satunya jalan untuk melarikan diri hanyalah terus masuk ke dalam lembah. Dengan menggunakan ginkangnya, Sen Auban Li ia lari masuk ke dalam lembah. Chang San Lui tidak menyangka kalau dia lari ke dalam lembah dia menjadi tertegun, terpikir olehnya, di dalam lembah itu tersimpan banyak sekali harta kekayaan dan benda-benda berharga lainnya, mana dia dapat memperbolahkan Bun Ching masuk ke dalam? Dengan gusar dia bersuit nyaring, tubuhnya bergerak mengejar ke arah mana Bun Ching melarikan dirinya. Tetapi gerakan Bun Ching terlalu cepat meskipun dia adalah sebagai seorang iblis di antara empat iblis sakti, tetapi juga paling dua hanya sedikit di antara Bun Ching bergerak lebih dahulu, sekali lompat saja dia sudah mencapai lima enam kaki jauhnya. Batu-batu dalam lembah malang melintang tidak karuan, setelah membelok pada suatu tikungan dia telah tak dapat menemui jejak Bun Ching lagi, mencari dengan teliti di sekitar tempat itu tetapi tetap tak dapat menemui tempat persembunyian Bun Ching sedang hari pun bertambah gelap untuk memanggil elang raksasan fa membantu pencarian. Tersebut juga tak mungkin akan terjadi, terpaksa dia hanya mendengus dingin dan berjalan kembali ke mulut lembah. Dalam hatinya diam-diam dia, berpikir. Lembah pelkhiat itu hanya mempunyai satu jalan keluar ini saja, aku ingin menjaga semalaman di sini, begitu hari terang kembali, aku mau lihat engkau akan lari ke arah mana lagi. Bun Ching sembunyi di tempat gelap ia tak berani berkutik, setelah mendengar langkah kaki Chang San Lui berjalan lagi keluar mulut lembah, hatinya baru dapat merasa lega. Menunggu hingga Chang San Lui pergi jauh dari sana, dia baru berani menongol keluar. Dengan diterangi oleh sinar bulan yang remang-remang tampak empat penjuru dari tempat itu diliputi oleh tebing-tebing yang sangat curam, tingginya kurang lebih ratusan kaki lebih, bukankah tenaga manusia yang dapat melewatinya. Setelah memandang selama setengah harian dan merasa lembah ini hanya mempunyai satu jalan keluar saja, tetapi Chang San Lui tentunya telah menjaga tempat itu, kalau dirinya keluar melalui sana bukankah hanya untuk mengantarkan dirinya ke mulut macan saja. Setelah berpikir sejenak buncing dengan perlahan berjalan masuk ke dalam lembah, tanpa terasa ia telah berjalan sampai di ujung lembah itu, tampak di bawah tebing curam itu terdapat sebuah gua batu yang sangat besar, pada gua itu masih terdapat pintu besi, hatinya merasa sangat heran segera dia berjalan maju mendekat. Tampak pintu besi itu ternyata tidak dikunci, dengan perlahan dibukanya pintu besi tersebut begitu masuk ke dalam gua nampak di dalam gua yang besar itu ternyata penuh dengan intan permata yang berkilauan dan memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Buncing mengetahui bahwa tempat ini tentunya adalah tempat Chang San Lui menyimpan harta kekayaannya, hatinya tanpa terasa menjadi agak gugup, ia menoleh ke belakang, nampak di belakangnya itu tak terdapat seorang pun, segera dengan cepat ia menyelingap masuk ke dalam gua, kemudian merapatkan kembali pintu besi tersebut. Dia menyapu pemandangan keadaan di sekitar gua besar itu, nampak di tempat tersebut penuh dengan intan permata yang selama hidupnya belum pernah melihatnya, sedang di dalam gua itu selain terdapat intan permata dan barang pusaka lainnya, bahkan tempat untuk menginjakan kakinya pun sampai tak ada, dalam hati diam-diam pikirnya. Jika Chang San Lui ini di antaranya empat iblis sakti yang terdiri dari setan arak, paras elok harta kekayaan dan kedudukan, menduduki sebagai iblis yang gemar akan harta kekayaan juga dapatlah masuk di akal. Tetapi intan permata dan barang pusaka yang demikian banyaknya itu tak ada gunanya di mata buncing, dia memasuki gua itu sekalipun karena terdorong oleh rasa ingin tahu, tetapi yang terpenting baginya adalah mencari jalan keluar untuk meloloskan diri dari lembah tersebut. Buncing memandang lagi sekitar gua itu, gua yang demikian besarnya itu ternyata isinya hanya intan permata dan barang-barang pusaka melulu, bahkan tak ada lain barang lagi, kelihatannya seolah-olah Chang San Lui ini makan dan tidur semuanya dilakukan di atas intan permata itu. Tampak hal ini, dalam hatinya terasa agak gemas bercampur geli, kaki kanannya diangkat dan menendang ke arah tumpukan barang-barang berharga itu intan permata yang terkena tendangan tersebut bergulingan ke arah samping. Tiba-tiba buncing mengeluarkan suara tertahan, suatu sinar yang lembut, dingin dan sangat terang. Memancarkan sinarnya keluar dari tumpukan intan-intan tersebut. Sinar itu sangat berbeda sekali dengan sinar-sinar yang dipancarkan dari intan permata yang lain. Buncing membungkukan tubuhnya untuk mengenyampingkan intan permata yang lain, sebuah cermin berwarna hijau mudah muncul di depan matanya, dia mengambil cermin tersebut. Tampak sinar yang dipantulkan dari cermin tersebut membentuk suatu bentuk yang menyerupai satu cerobong. Selama hidupnya buncing belum pernah melihat benda pusaka yang demikian itu, kini nampak benda itu tanpa terasa dia menjadi merasa sangat sayang untuk melepaskannya kembali. Dia membelai cermin itu dan merasa dari cermin itu memancarkan suatu hawa yang sangat dingin dan nyaman di badan, sedang sinar yang dipancarkannya pun sangat dingin sekali. Buncing membalik cermin itu, tiba-tiba ia menjadi termangu-mangu, kiranya dibalik dari cermin pualam itu terpanjang suatu gambar dari seorang gadis cantik. Gambar dari gadis itu sungguh sangat hidup sekali, wajahnya tersungging senyuman, cantiknya luar biasa. Dia pernah melihat kecantikan dari Sia Sia Win maupun Bwe Giok dan menganggap mereka sebagai gadis yang paling cantik di zaman itu, sungguh tak nyana kecantikan dari gadis yang terpanjang pada cermin itu jika dibandingkan dengan kecantikan dua gadis yang ia kenal itu bahkan lebih cantik tiga kali lipat. Buncing memandangnya hingga menjadi termangu-mangu, sungguh tak dapat dipercaya di dunia ini ternyata masih ada gadis yang demikian cantiknya itu. Dengan perlahan dia dongakan kepalanya, dengan termangu-mangu memandang pada dinding gua itu, tampak yang disinari oleh cermin pualam itu tiba-tiba terjatuh sebuah ulat tembok. Nampak hal itu, buncing jadi tertegun, ulat tembok itu ternyata telah mati, hatinya menjadi merasa sangat heran, kiranya cermin pualam itu masih dapat digunakan untuk melawan ulat-ulat beracun apapun juga, cepat ia menundukkan kepalanya memandang cermin pualam itu, ternyata di bawah cermin tersebut tampak terukir dua buah tulisan kuno yang sangat kecil yang berbunyi. Tiantun, tulisan tersebut diukir dengan sangat indahnya. Buncing memandang gadis itu sejenak kemudian dengan menggunakan cermin pualam itu menyinari keempat penjuru dari tembok dalam gua tersebut. Sinar dari cermin pualam itu memancar ke tempat-tempat yang gelap dari gua itu tahu dua dinding gua itu mulai bergetar dan bergerak. Buncing menjadi sangat terkejut, sedang cermin pualam itu tetap dihadapkan pada dinding gua itu dan menyinari tempat tersebut. Sesaat kemudian dinding dari gua itu mulai melongsor dan berguburan ke atas tanah seekor keburang yang panjangnya kira-kira tiga dipa jatuh di atas tanah dengan kerasnya. Buncing menjadi termangu-mangu, di mana tempat yang dilalui sinar cermin pualam terlihat keburang itu jatuh mati terdapat suatu celah kecil. Dengan cepat buncing menyinari tempat itu, ternyata bagaikan terdapat dunia lain lagi di sana, celah itu dalam sekali dan tak tampak dasarnya. Buncing menjadi terkejut bercampur girang, dia melihat dinding gua itu tingginya empat-lima kaki, dengan menggunakan ginkang yang dimilikinya itu untuk naik ke atas bukanlah suatu pekerjaan yang sulit, dia dengan cepat meletakkan cermin pualam itu ke tangan kirinya sedang. Tangan kanannya mencabut keluar pedang Iebok kiamnya itu. Tubuhnya segera melompat dengan menggunakan pedang itu menabas ke arah dinding gua. Iebok kiamnya itu ditabaskan ke kanan dan ke kiri untuk menyingkirkan tanah yang ada, kini tampaklah mulut gua sebesar lebih empat depa. Buncing menggunakan cermin tian tuan itu menyinari gua tersebut sejenak, setelah nampak pada gua itu ternyata tak terdapat lain binatang beracun, dia baru meloncat naik ke atas dan masuk ke dalam gua itu. Setelah masuk ke dalam gua kecil itu, buncing melihat cermin tian tuan yang berada dalam tangannya itu ternyata secara otomatis mengeluarkan sinarnya, suatu sinar hijau yang agak remang-remang memancar ke arah depan buncing selangkah demi selangkah berjalan ke depan. Setelah memasuki gua itu sejauh kurang lebih 20 kaki, terlihatlah di dalam gua itu ternyata terdapat suatu kamar batu. Buncing, menggunakan cerminnya menyinari tempat itu, kemudian menengok ke kiri dan kanan sekejap di dalam gua batu itu terdapat suatu rangka manusia dalam keadaan duduk bersilah. Di depan rangka manusia itu terletak sebilah pedang panjang, sedang pada dinding gua terukir sembilan buah gambar manusia. Buncing yang melihat sembilan buah gambar manusia itu agaknya sudah sangat dikenal ketika diperhatikan terus, ternyata adalah gambar dari ilmu Taitlan Kiusih. Dia menjadi tertegun kemudian memperhatikan lagi, setiap sebuah gambar manusia itu di bawahnya ternyata masih terdapat sembilan buah perubahan yang sangat aneh, hatinya menjadi sangat girang. Dia sebelumnya memang pernah belajar ilmu itu dari sehte wahwa kini nampak ilmu itu ternyata memiliki perubahan yang demikian besarnya, dengan cepat dia memusatkan seluruh perhatiannya, dengan seorang diri dia mulai berlatih ilmu silat itu menurut petunjuk dari gambar-gambar yang terukir di dinding gua itu. Sambil berpikir ia berlatih terus, setengah jam kemudian barulah selesai berlatih, hatinya menjadi terkejut bercampur girang. Dengan menggunakan cermin itu, dia menyinari dinding gua itu, nampak pada dinding gua itu terukir beberapa kalimat yang kira-kira berbunyi. Para tamu yang mengunjungi gua ini karena salah menerima murid, sehingga dikurung di dalam gua di gunung Oisan ini oleh murid murtad. Kaki dan tangan diputuskan, dengan batu ia menyumbat mulut gua, sehingga selamanya tak dapat meloloskan diri tetapi keinginan untuk hidup muncul dalam hati, segera membuat jalan dalam gua ini sejauh 20 kaki, dan akhirnya berhasil menerobos dinding dari gua ini, tetapi umur manusia ternyata tak dapat panjang, Meninggalkan ilmu Tai Tien Kiusik untuk generasi yang akan datang kemari, pedang pusaka Ching Hong Kiam Ku hadiahkan, ilmu Tai Tien Kiusik sebagai ilmu silat yang sangat lihai. Murid murtad yang berhasil mempelajari hanyalah berupa kulitnya, saja orang yang setengah berhasil mempelajarinya boleh segera dimusnahkan tertanda penghuni gua, Bun Ching yang membaca surat peninggalan ini menjadi sangat girang, dengan cepat ia berlutut di hadapan kerangka manusia itu dan menganggukan kepalanya tiga kali, kemudian bangun berdiri sambil memungut pedang Ching Hong Kiam itu, dengan perlahan dia mencabut keluar pedang itu dari sarungnya, sebuah pedang kuno yang sangat antik dan kuno segera muncul di hadapannya, seluruh tubuh dari pedang itu diliputi oleh selapis sinar yang berwarna hijau ketika sedikit digerakan sinarnya sangat menyelaukan mata. Sedang Bun Ching memperhatikan pedang kuno yang sangat antik tiba-tiba sebuah sinar yang sangat tajam itu memancarkan masuk ke dalam gua itu, Bun Ching menjadi sangat terkejut, kiranya hari telah menjadi siang, ia takut kalau Chang San Lui mengejar sampai di tempat itu, dengan cepat ia mengangkat pedangnya dan memusnahkan gambar dari ilmu Tai Tien Kiusik yang terukir di dinding gua itu. Setelah ia memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, mendadak pikirnya. Kini hari telah siang, ternyata ada juga sinar yang memancar masuk ke dalam gua itu, entah dari tempat mana sinar ini masuk, baru saja dia menjadi tertegun, mendadak terdengar olehnya suara bentakan yang amat gusar, Bun Ching menjadi sangat terkejut, dia tahu tentunya Chang San Lui telah menemukan dirinya berada di tempat itu, sepintas lalu dia melihat di dalam gua itu terdapat hancuran batu yang cukup banyak, ia menduga batu dua itu tentunya berasal dari batu dua yang digali oleh penghuni gua itu. Dia tak sempat berpikir panjang lagi, tubuhnya bergerak dengan cepat dan memindahkan batu-batu itu untuk menyumbat gua tersebut. Suara bentakan Chang San Lui yang terdengar tadi, kini setelah Bun Ching berhasil menyumbat gua itu dengan batu dua, makin lama suara Chang San Lui menjadi tak terdengar lagi. Bun Ching menghela nafas lega, dengan cepat ia memeriksa keadaan sekitar gua itu untuk mengetahui sinar matahari tadi berasal dari mana. Dia nampak pada dinding gua itu terdapat sebuah celah kecil, sinar matahari itu masuk ke dalam gua melalui celah kecil tersebut. Tangannya dengan cepat mencabut keluar pedang Ching Hang Kiam dari sarungnya dan ditabaskan ke arah celah tersebut. Di mana pedang Ching Hang Kiam itu berkelebat, dinding gua itu bagaikan barang yang lapuk jatuh berguguran ke atas tanah semuanya. Tak lama kemudian telah muncul sebuah lubang yang agak besar pada dinding gua itu. Bun Ching segera menongolkan kepalanya keluar, tampak gua yang baru dibuatnya itu ternyata masih berada di tebing lembah Pek Hiat, jarak dari bawah tak lebih dari 20 kaki dengan menggunakan ginkangnya meskipun masih dapat turun ke bawah, tetapi begitu dia keluar dari gua itu Chang San Lui tentu akan melihatnya, sehingga sekalipun ia dapat keluar dari gua juga belum tentu berhasil lolos dari tangan Chang San Lui. Sedang buncing memandang keadaan sekitar tempat itu dan memikirkan dengan care bagaimana untuk meloloskan diri, suara pekehkan elang raksasa terdengar lagi dan tubuhnya meluncur menubruk ke arahnya. Buncing dengan terburu dua menarik masuk tubuhnya ke dalam gua, meskipun elang raksasa itu tak berhasil masuk ke dalam gua itu, tetapi tetap berputar dan berpekek nyaring di luar gua. Buncing tahu tebing yang setinggi 20-30 kaki ini, Chang San Lui sekalipun mempunyai kepandayan yang sangat tinggi juga tak mungkin berhasil naik ke atas, apalagi mulut gua di luar tebing itu sangat kecil, sekalipun misalnya dia berhasil untuk naik ke atas juga belum tentu dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya. Dia menarik kembali tubuhnya ke dalam gua dan membuka buntalannya untuk bersantap makanannya yang dibawanya. Selesai bersantap dia merasa agak haus tiba-tiba pikirannya bergerak, terpikir olehnya terusan yang digali oleh penghuni gua itu yang panjangnya kira ktera 20 kaki. Meskipun di tangannya terdapat pedang cing hang kiam yang sangat tajam, tetapi pekerjaan ini bukanlah dapat diselesaikan. Dalam waktu yang singkat, lalu di dalam gua ini dia bersantap apa dan air yang diminum itu berasal dari mana? Kalau makan mungkin dapat juga dia hanya bersantap ulap dua yang ada di dalam gua, tetapi air yang diminum ia dapatkan dari mana? Berpikir sampai di sini, segera ia memandang sekitar tempat itu, tak mungkin ada sumber air di tebing yang setinggi ratusan kaki ini titik tetapi segera ia nampak dari atas dinding gua itu mengalir air. Tampak hal ini segera tangannya mencabut pedangnya dan ditabaskan ke arah di mana air tadi mengalir tampak kebing itu makin ditabas makin bertambah besar, akhirnya terlihat suatu celah sempit yang lebarnya kira-kira 8 depa, kiranya di belakang celah itu terdapat sebuah gunung besar. Buncing yang nampak hal ini menjadi sangat girang, dengan terburu-buru ia berkemas cermin itu dimasukannya ke dalam sakunya, sedang pedang cing hang kiam disormkan di punggungnya kemudian menerobos keluar gua. Gua itu panjangnya ada 2-3 li, setelah keluar dari gua, di depannya terbentang suatu deretan pegunungan yang tinggi. Buncing tahu deretan pegunungan itu terdapat di dalam gunung Oeisan, setelah melihat betul-betul arahnya dia lari ke arah tenggara. Baru saja lari sejauh beberapa li tahu 2 dari jauh tampak berkelebat 2 buah bayangan dengan sangat cepat. Buncing ketika nampak seorang di antara mereka itu, hatinya menjadi berdebar orang itu ternyata adalah suhonya i e bok tocu dengan cepat buncing lari ke arahnya. Tampak orang yang sedang bertempur dengan suhonya itu adalah seorang suhu chai berusia pertengahan, di bawah tangan. Kanannya mengempit seorang gadis yang ternyata adalah si e siowin adanya. Buncing menjadi sangat terkejut, ternyata ada juga orang yang dapat bertempur dengan i e bok tocu sambil mengempit seorang, bahkan kalau dilihat keadaannya, sastrawan berusia pertengahan itu berada di atas angin, i e bok tocu hanya menggunakan ginkangnya yang sempurna itu untuk berkelit ke samping sedang kesempatan untuk membalas menyerang sedikit pun tak ada. I e bok tocu melirik nampak yang datang itu ternyata adalah buncing pada wajahnya tampak sinar yang amat girang. Dengan terburu-buru buncing melepaskan pedang ching hau kiam dari punggungnya sekalian dengan sarungnya dan kemudian dilemparkan ke arah i e bok tocu sambil berteriak. Suhu cepat tangkap pedang ini, i e bok tocu dan si sastrawan berusia pertengahan itu sama dua melayangkan tubuhnya untuk merebut pedang ching hau kiam itu, tetapi ginkang i e bok tocu yang merupakan jago nomor satu, mana dapat si sastrawan berusia pertengahan itu menandinginya, sehingga i e bok tocu berhasil menerima pedang ching hau kiam itu. Buncing segera meletakkan buntalannya ke atas tanah, dan mencabut pedang i e bok kiam, dengan diikuti suara bentakan nyaring ia menubruk ke arah si sastrawan berusia pertengahan itu. Kedua matu si sastrawan berusia pertengahan itu memancarkan sinar tajam, ia tertawa tergelak tangan kanannya dikebaskan sebuah kipas yang memancarkan sinar keemasan telah berada di tangannya, ketika kipas itu membuka dan menutup terlihat di tengah-di tengah dari kipas itu terdapat gambar seorang gadis. Buncing menjadi sangat terkejut, kiranya i e bok tocu dan honcing ye u terburu-buru pergi adalah karena munculnya iblis yang gemar paras elok itu. Sungguh tak disangka si sastrawan berusia pertengahan yang berdiri di hadapannya ini adalah iblis yang disebut sebagai iblis yang gemar paras elok. Di antara empat iblis sakti, setan arak paras elok harta kekayaan dan kedudukan menduduki tempat kedua yaitu kiem san suaci yang atau si kipas emas pukulan berhawa dingin, Ouyang Bukie. Buncing nampak si e siowin berada di pelukannya, tubuhnya dengan cepat meloncat ke tengah udara, dengan jurus hang yang ye ulu atau embak laut melanda daratan ia menusuk jalan darah kuan yu antu di depan dada Ouyang Bukie. Ouyang Bukie tertawa panjang, kipasnya dibuka lagi, di belakang gambar gadis itu ternyata sebuah gambar dari tengkorak dia nampak jurus serangan ini sangat lihai, tidak menanti buncing sampai merubah jurus lain, kipasnya menyambar yang mengakibatkan buncing tepat menusuk di atas kipas itu, tubuhnya tergetar, suatu tenaga yang besar memaksa dia hampir-hampir saja pedangnya terlepas. Kaki Ouyang Bukie bergerak dengan sangat cepatnya, kipasnya ditutup kembali dan menotok ke arah jalan darah Cie Buncing di bawah dada buncing. Pada saat ini Ie Bok Tocu telah mencabut keluar pedangnya, nampak pedang yang berada di tangannya itu adalah sebuah pedang pusaka ia menjadi tertegun. Pada saat dia menjadi tertegun inilah buncing dalam keadaan bahaya, Ie Bok Tocu yang pedangnya telah dicabut keluar itu segera memusatkan pikirannya, ia membentak nyaring. Pedangnya ditusukan mengancam jalan darah Mauh Tocu di belakang batok kepala Ouyang Bukie. Ouyang Bukie ingin cepat melukai lawannya, tubuhnya sedikit merendah, kipasnya menotok 1 inci di bawah jalan darah Cie Buncing di dada buah ancing dengan kekuatan kipas Ouyang Bukie ini, meskipun tidak berhasil menotok tetapi membuat dia merasa tidak tahan, jari terunjuk dan jari tengah Ie Bok Tocu disentilkan, pedang yang sebenarnya menusuk ke arah depan, kini tahu-tahu berputar, jurus pedangnya pun berubah, dengan menggunakan jurus Kiem Hue E Tian Coan atau pedang kembali langit berputar, ia menusuk jalan darah Tai Yang Tu Ouyang Bukie. Jurus ini adalah jurus yang paling melihai dari ilmu Ie Bok Yam Hoat, tetapi Ouyang Bukie adalah sebagai orang yang macam apa, mendengar desiran angin dari pedang itu, segera ia menarik kembali serangannya sedang tubuhnya berkelit ke arah kiri. Tetapi Buncing yang berada dalam keadaan bahaya, dengan tanpa sadar dia telah mengeluarkan ilmu Tai Tian Kiusi sekalipun Ouyang Bukie telah berkelit ke samping, tetapi kakinya tetap berhasil menendang bahu kanannya, dengan luokang yang dimiliki Nouyang Bukie. Tendangan Buncing ini meskipun tak sampai membuat kipasnya terlepas dari tangan mereka, tetapi juga cukup membuat bahu kanannya merasa sakit sedikit. Ouyang Bukie selamanya mana pernah mengalami kerugian semacam ini, setelah dia berhasil berdiri tegak kedua matanya menyapu kedua orang itu, kemudian dengan dingin mendengus. Iebok Tochu pun melihat pendangan yang dilakukan Buncing barusan ini sangat berbeda dengan beberapa bulan yang lalu, kemajuan dari ilmu silat Buncing sungguh tak disangka olehnya. Hatinya menjadi terkejut bercampur girang kepada Buncing ujarnya. Anak Ching pergunakanlah Iebok Kiam Hoat untuk menghalangi jalan mundurnya Buncing menyahut, tubuhnya berkelebat dan berdiri di belakang tubuh Ouyang Bukie. Tetapi Ouyang Bukie tenang-tenang saja, dengan tenangnya ia berkata, kiranya adalah keturunan dari Tan Kocun Iebok Tochu tidak memperdulikan padanya, pedang Ching Hang Kiamnya digerakan dan segera memainkan ilmu Huan Iebok Kiam Hoat yang dipadukan dengan gerakan dan langkah dari ilmu Sia Liu Eng Hang semuanya itu dia menggunakan jurus-jurus yang untuk menyerang dan mendesak mundur Ouyang Bukie. Ouyang Bukie tertawa terbahak-bahak, tangan kirinya mengempi tubuh Sia Sia Win lebih kencang, sedang tangan kanannya mengembangkan kipasnya, dengan tidak gentar sedikit pun ia menghadapi musuh. Bun Ching dengan mencekal pedangnya berdiri di samping dan memperhatikan gerakan Ouyang Bukie. Kaki Iebok Tochu segera bergerak pedang Ching Hang Kiam bagaikan sambaran kilat, serangannya dilancarkan makin lama makin cepat dan makin gencar menyerang Ouyang Bukie. Ouyang Bukie tahu bahwa pedang yang berada di tangan Iebok Tochu adalah sebuah pedang pusaka, sehingga ia tak berani menangkis dengan memergunakan kipasnya, hanya dengan tenaga dalamnya yang disalurkan ke dalam kipasnya itu menahan setiap serangan pedang yang dilancarkan oleh Iebok Tochu. Tetapi gerakan pedang Iebok Tochu sangat cepat, tak putus-putusnya melancarkan berpuluh-puluh kali serangan. Ternyata juga tak berhasil mendesak Ouyang Bukie mundur ke belakang setengah tindak pun, dalam hatinya merasa lebih terkejut dari Ouyang Bukie, empat iblis selama tiga o tahun tidak berkelana di dunia Kang O, kini ketinggian dan kehebatan wakangnya selain ayah Tan Kou Chun atau Tian Jan Su yang lahir kembali, kiranya tidak ada orang lain yang dapat melawan mereka itu. Buncing yang nampak hal ini, pedang Iebok Yamnya segera meluncur dan ditusukkan ke belakang punggung Ouyang Bukie. Di antara suara tergelak, tubuh Ouyang Bukie bersalto di tengah udara, pada saat bersalto itu pula ia telah berhasil menghindari tusukan pedang dari Iebok Tochu, kipasnya disabatkan dan menangkis ke samping pedang Buncing, kemudian kipasnya diturunkan ke bawah dan melancarkan ilmu cintian liksan atau ilmu kipas menggetarkan enam penjuru yang telah menggetarkan sungai telaga itu. Tampak kipas yang berada di tangan kanannya sebentar dikembangkan dan sebentar ditutup kembali. Sekejap saja keadaan di kalangan pertempuran itu telah berubah, terlihat berpuluh-puluh bayangan kipas berkelebat yang memaksa Iebok Tochu dan Buncing berada di bawah angin Iebok Tochu menjadi sangat terkejut, di mana pedangnya menunjuk inti sari dari ilmu huan Iebok Tiam Hoat segera saja dilancarkan Buncing yang nampak Iebok Tochu berbuat demikian segera mengetahui maksud hatinya dan cepat ia merubah jurus pedangnya, dua orang itu memangnya merupakan guru dan murid dan sering berlatih bersama. Kini dalam keadaan yang demikian itu, dua orang itu segera memainkan Iebok Tiam Hoat yang dipadukan menjadi satu. Demikian tanpa sadar mereka telah mengatur barisan Iebok Tiam Tin, di mana serangan pedang dua guru dan murid itu tiba-tiba segera mematahkan setiap jurus serangan dari ilmu Ceng Tian Liok Su bahkan mendesaknya berada di bawah angin Ouyang Buk Ye yang di tangannya mengepit seseorang ditambah lagi kini melawan dua orang yang berkepandaian tinggi, ternyata masih bertahan membuat dua orang itu menjadi sangat terkejut. Tetapi Ouyang Buk Ye jauh lebih hebat terasa terkejutnya, dengan kekuatan Iebok Tocu dan muridnya saja ternyata dapat memaksa dia berada di bawah angin, jago-jago berkepandaian tinggi di dunia ini selain Tian Jan Su dan Tan Ko Chun, empat iblis itu selamanya tak memandang sebelah mata pun kepada orang lain 30 tahun kemudian untuk pertama kali berkelana, hanya melawan murid dan cucu murid dari Tan Ko Chun saja telah dipaksa berada di bawah angin, apalagi Bun Ching, seorang permuda yang baru saja berusia 20 tahun, ternyata juga membuat dia menjadi begini, mana tidak dia menjadi malu? Iebok Tocu dan Bun Ching bersama-sama melancarkan serangan lagi, kerjasama di antara dua orang guru dan murid itu tambah lama makin bertambah baik, di tengah barisan itu ternyata sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada Ouyang Bukie untuk membalas menyerang. Jika bukannya luokang Bun Ching sedikit rendah, dengan kerjasama yang erat dari dua orang guru dan murid itu, kiranya sejak tadi Ouyang Bukie telah binasa. Ouyang Bukie yang makin bertempur merasa tak ada lubang kelemahan sedikit pun pada mereka berdua guru dan murid, dia sadar kalau lewekang Bun Ching sedikit rendah, tetapi begitu kipasnya menyerang ke arahnya, jurus pedang Bun Ching segera berubah menjadi posisi bertahan, sedang serangan Iebok Tocu telah tiba, dua pedang itu saling mengisi bagaikan tak terdapat sedikit lubang pun, sehingga membuat dia sukar bernapas. Di tengah-tengah barisan Iebok Kiam Tin itu, terlihat pedang menyambar tak henti-hentinya membuat kabur penglihatan. Ouyang Bukie mengerti jika bertempur terus-menerus secara begitu, juga tak ada gunanya, dia bersuit panjang dan melemparkan tubuh Xie Xiaowin ke tengah udara. Tangan kirinya mengerahkan ilmu yang pernah menggetarkan dunia Kang Ong. Waktu itu, Chiehon Peciang atau ilmu delapan pukulan penyebut nyawa yang dipadukan dengan permainan kipasnya dengan ilmu Ceng Tianwok San menerjang ke arah dua orang itu. Pada saat itu pukulan telapak kiri yang dipadukan dengan ilmu kipas di tangan kanannya menyerang dua orang itu, ia telah mengerahkan seluruh ilmu sila yang dimilikinya. Iebok tocu dan buncing nampak tubuh Xie Xiaowin dilemparkan di tengah udara, bukan saja tidak dapat menolongnya, bahkan didesak mundur satu tindak ke belakang. Ouyang Bukie tertawa panjang, melihat tubuh Xie Xiaowin belum jatuh ke tanah, dia merasa masih ada kesempatan untuk menyerang lagi, segera ia menarik napas panjang kipas dan pukulannya berbareng menyerang sampai beberapa kali banyaknya. Bagaimana juga Iebok tocu dan buncing untuk yang pertama kali bekerjasama untuk menghadapi musuh tangguh, kini diserang ternyata demikian tanpa terasa barisan pedang itu telah terpukul pecah. Kini Ouyang Bukie baru dapat bernapas lega, tampak tubuh Xie Xiaowin hampir terjatuh ke bawah, sambil menyambar tubuh Xie Xiaowin ia balikan tubuhnya lari pergi. Tiba-tiba dalam hati buncing bergerak diam teringat pada ilmu Taikian Kiu Si Kini ini nampak Ouyang Bukie hendak pergi, mana mau memperbolahkan dia pergi dari situ dengan senaknya. Sambil bersiul panjang Iebok yangnya dilemparkan ke atas tanah, sedang tubuhnya menubruk ke arah Ouyang Bukie. Ouyang Bukie tertawa dingin, pikirnya. Bukankah ini hanya hendak mengantar jiwanya saja kipas di tangan kanannya disabetkan ke arah bahu buncing. Tetapi pada saat ini buncing telah mendapat intisari daripada ilmu Taikian Kiu Si, kini nampak Ouyang Bukie dengan senaknya saja menyabetkan kipasnya ke bahunya, tangan kirinya dibalik secepat kilat mencengkeram pergelangan tangan Ouyang Bukie, kemudian dengan perlahan ditariknya. Ouyang Bukie merasa tangan kanannya menjadi kaku, tanpa terasa tubuhnya tertarik maju satu langkah ke depan tangan kanan dan kaki kiri buncing bersamaan waktunya dilontarkan. Ini adalah jurus Tian Chi yang tuhe atau laut, dan telaga berbalik daripada ilmu Taikian Kiu Si. Pada saat itu dia menggunakan jurus tersebut jauh lebih hebat daripada waktu digunakan sehte Uho A, sekalipun Lue Kang Ouyang Bukie jauh lebih tinggi darinya, tetapi tubuhnya terlempar sejauh tiga kaki lebih oleh jurus Tian Chi yang tuhe ini. Dalam keadaan yang demikian itu tangannya tak lupa menyambar tubuh Si Siowin, setelah berhasil berdiri tegak dia menjadi tertegun, dengan cepat balikan tubuh dan lari pergi. Sebenarnya Ie Bok Tocu masih mengkhawatirkan atas keselamatannya buncing tetapi ia nampak pada saat buncing memajukan tangan dan kakinya, ternyata tubuh Ouyang Bukie telah terluka di tangannya. Dia menjadi terkejut bercampur girang, tampak Ouyang Bukie melarikan diri, dengan cepat dia membentak dan mengejar. Buncing memungut kembali pedang Ie Bokiam dan bun talannya dan lari mengejar pula, di tengah gunung yang sepi itu tampak tiga orang itu membentuk suatu garis yang saling kejar-mengejar. Meskipun Ouyang Bukie sangat tinggi, tetapi ginkang dari Ie Bok Tocu dapat dihitung sebagai nomor wahid, ditambah lagi di tangannya masih mengempit satu orang, meskipun Ouyang Bukie lari terlebih dahulu, tetapi tak seberapa lama lagi Ie Bok Tocu telah berhasil mengejarnya tak lebih sejauh satu kaki di belakangnya. Dalam hati Ouyang Bukie diam-diam merasa terkejut, dia melirik ke muka nampak di depannya merupakan puncak suatu gunung dengan cepat dia mencapai puncak itu dengan membalikan tubuhnya melancarkan serangan, sedang Ie Bok Tocu segera tertahan oleh kipas tangannya, baru akan melancarkan serangan lagi, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan dari Ouyang Bukie. Tahan Ie Bok Tocu tampak di depannya adalah puncak dari suatu gunung, ia tak khawatir sampai Ouyang Bukie dapat meloloskan diri jika menunggu sejenak kemudian mungkin Buncing pun akan tiba, mendengar perkataan itu ia menarik kembali pedangnya. Ouyang Bukie tampak Buncing telah dapat mengejar sampai, pada wajahnya timbul suatu senyuman yang licik ujarnya. Selama 30 tahun aku mengasingkan diri di gulun pasir, ini hari untuk pertama kalinya menginjak daerah Tionggoan, baru saja mendapatkan seorang gadis cantik telah dikejar mati duaan oleh kamu semuanya, sambil berkata dengan dingin dan mendengus, kemudian lanjutnya. Kamu kira aku Ouyang Bukie dapat takut kepada kamu dua orang Hah Iebok Tocu dengan gusar mencabut bentaknya. Tak usah banyak omong lagi. Pedangnya. Selama 20 tahun dia mengharapkan putri kesayangannya kembali ke sampingnya, baru malam pertama ternyata telah diculik oleh iblis yang gemar paras elok ini, mana tidak membuat dia menjadi cemas? Ouyang Bukie nampak Iebok Tocu telah mencabut pedangnya, dan melancarkan serangan, dia tidak membalas menyerang dengan kipasnya, malah mundur ke belakang satu langkah. Kini dia telah berdiri di tepi jurang dengan tertawa tergelak ujarnya. Jika aku melemparkan di aku dalam curang kemudian balik menghadapi kalian, aku kira kamu juga bukan merupakan tandingannya sehabis berkata dia memandang dua orang itu dengan dingin. Iebok Tocu dan Buncing menjadi terkejut, jurang di belakangnya itu dalamnya ratusan kaki lebih, jika Ouyang Bukie sungguh melemparkan tubuh Sia Sia Win ke dalam jurang, bukankah Sia Sia Win akan sukar untuk menghindarkan diri dari kematian sedang. Ouyang Bukie bukan saja terkenal karena paras elok bahkan merupakan seorang Jehoacat atau penjahat pemetik bunga. Setiap gadis yang telah berada di tangannya tak seorang pun yang diberi kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Ouyang Bukie tampak dua orang itu demikian rupa dia tertawa tergelak ujarnya. Aku pikir kau tentu tidak akan membiarkan aku pergi dengan bebas, kalau begitu kamu dapatlah memikirkan suatu kera, tetapi aku selamanya tak mau kalau dirugikan Ie Gok Tocu menjadi cemas dan gusar, beberapa kali dia akan maju menyerang, tetapi ia juga takut kalau Ouyang Bukie sungguh melemparkan tubuh Sia Sia Win ke dalam jurang, terpaksa ia menahan sabar. Buncing juga diam dua berpikir, orang yang licik seperti Ouyang Bukie ini adalah untuk pertama kali ia jumpai selama hidupnya. Ouyang Bukie ini tertawa terbahak-bahak ujarnya. Kalau kamu tak mempunyai kera, aku mempunyai kera, aku mempunyai satu kera, gadis ini akanku bawa pergi selamanya, aku tak akan memberi kesempatan hidup bagi mangsa duaku ini, tetapi aku memandang pada wajah Tan Kocun tidak akan membunuh dia. Bagaimana Ie Gok Tocu menjadi sangat gusar, dia mengangkat pedangnya, melihat hal ini Ouyang Bukie segera mengangkat tubuh Sia Sia Win sambil ujarnya. Awas, jiwanya berada di tanganmu jika kau menusuk dengan pedangmu itu, nyawanya berarti habis juga di atas pedangmu itu. Buncing segera menarik tangan suhunya Ie Gok Tocu dengan perlahan ujarnya. Suhu tahan Ie Gok Tocu dengan sedih menarik kembali pedangnya dan mundur ke belakang kepada Ouyang Bukie. Ujar Buncing aku menasehatkan padamu lebih baik lepaskanlah dia, ibu angkatnya adalah putri Tian Jansu, ia segera akan datang kemari kalau tak percaya lihatlah sendiri nanti. Meskipun dalam hati Ouyang Bukie diam-diam merasa sedikit terkejut, ternyata hari ini mendapat jalan yang demikian beratnya, tetapi dia berbuat pekerjaan selamanya tak pernah menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan itu, dengan tertawa tergelap ujarnya. Siapa kamu kepandayanmu sedikit mengandung ilmu hitam, tidak mirip sebagai anak murid Tan Kocun, engkau jangan mencoba menggunakan nama Tian Jansu yang telah binasa, putrinya tak akan kupandang sebelah mata pun juga Buncing tertawa-tawar, ujarnya. Kini engkau tak mau melepaskan dia, tetapi begitu ibu angkatnya datang, selembar jiwamu bila diadukan dengan selembar jiwanya, buat kamu bukankah sangat sayang engkau tadi telah menendang aku satu kali, bahkan melemparkan aku sejauh tiga kaki lebih, peristiwa ini selama hidupku belum pernah aku alami, tiga puluh tahun yang lalu, jika Tian Jansu atau Tan Kocun masih hidup mungkin masih bisa aku terima, ini hari aku terjungkal di tanganmu, sekalipun pada waktu itu aku tak bersiap siaga, tetapi juga di luar dugaanku, aku masih mempunyai satu kera, jika engkau dapat melemparkan aku atau menendang aku sekali lagi, segera aku mengembalikan gadis ini kepadamu Buncing sadar. Luwakangnya sangat cetek jika dibandingkan dengan iblis ini, ia hanyalah dapat menanti saat dia siap-siap siaga baru dapat menyerang untuk mengalahkan dirinya, tetapi jika sejak tadi telah mengadakan persiapan, ilmu Tai Tien Kiusi sekalipun lihai tetapi tidak akan berhasil kalau tidak dekat dengan lawan dengan demikian ilmu tersebut tak ada gunanya. Tetapi melihat keadaan sekarang ini, jika dia tak berhasil, kemungkinan malah akan terluka di tangan iblis ini, sebaliknya kalau tidak mau juga tak mungkin terjadi, lebih baik menerimanya saja, apalagi dia juga tak mengatakan kalau dia tak berhasil harus berbuat apa, dia tertawa perlahan, pedang dan buntalannya diletakkan di atas tanah, sambil berjalan maju ujarnya. Kalau begitu Bu Ampoye ingin mendapatkan pelajaran darimu, Olyang Bukye tertawa terbahak-bahak sahutnya. Ternyata besar juga nyalimu, tetapi apakah engkau tak takut aku akan membuang dirimu ke dalam jurang yang dalam itu selesai berkata kipasnya dilipat kembali dan lalu dimasukkan ke dalam saku. Buncing tersenyum, ujarnya. Aku kira belum tentu kau berhasil, sambil berkata tangannya dengan perlahan melancarkan serangan ke arah Olyang Bukye. Iegok tocu nampak Buncing hendak menghadapi bahaya, dalam hatinya sebenarnya tidak menyetujui tindakannya tersebut, tetapi mengenai urusan ini tak ada care lain lagi, terpaksa dia membiarkan Buncing maju sedang tangannya mencekal pedang Ching Hang Kiamnya dengan kencangnya, bersiap siaga jika Buncing menghadapi bahaya hingga dia dapat memberi pertolongan dengan cepat. Olyang Bukye mengerutkan alisnya, tangan kanannya memukul ke depan, jurus Buncing baru-baru ini sebenarnya merupakan jurus pancingan saja, tetapi Olyang Bukye bergerak dengan cepatnya, ternyata dia tak berferhasil menghindarkan diri dan terkena oleh cengkeraman Olyang Bukye. Sambil mendengus tangan Olyang Bukye melemparkan dan ingin membuang tubuh Buncing ke dalam jurang yang dalamnya ratusan kaki itu. Tempat di mana dua orang itu bertempur adalah pada tepi jurang, jika Buncing terlempar oleh Olyang Bukye ke dalam jurang itu, sudah jelas tak ada kemungkinan hidup baginya. Tanpa hal ini Iegok tocu jadi terkejut, Ia ingin maju untuk memberi pertolongan Buncing sejak dibantuan suara gentas sehingga jalan darahnya tertembus semuanya, dalam keadaan yang sangat bahaya itu, tidak sampai menjadi kikuk. Pada saat yang kritis ini tangannya dibalik dan mencekal tangan kanan Olyang Bukye, dan ditariknya, jurus yang digunakan ini adalah salah satu jurus yang lihai dari ilmu Tai Tien Kiyusih, yaitu Tian Teh Ie Weh atau langit dan bumi bertukar tempat. Jurus ini sebenarnya dengan menggunakan tenaga tarikan untuk melemparkan tubuh Olyang Bukye, sedang dirinya akan berdiri di mana Olyang Bukye sekarang ini berdiri, semuanya itu akan merupakan suatu jurus untuk menolong diri sendiri dalam keadaan bahaya dan balik menyerang pihak musuh. Tetapi begitu ditarik ternyata agaknya Olyang Bukye telah membuat persiapan, tarikan ini ternyata tak berhasil menggerakkan dia sedikit pun juga, dalam hati diam-diam buncing merasa sangat terkejut, segera ia mengubah jurusnya, kedua kaki diangkat dan berturut-turut melancarkan tujuh kali serangan tendangan Ie Boktochu nampak buncing yang tubuhnya masih di tengah udara ternyata dapat mengeluarkan jurus yang ampuh, hatinya baru dapat merasa agak lega. Olyang Bukye baru saja akan melemparkan tubuh buncing ke dalam jurang, sungguh tak disangka dalam keadaan. Yang sangat berbahaya itu ternyata buncing dapat mengeluarkan jurus yang demikian ampuhnya, untung baginya tadi tak menggunakan tenaga penuh untuk melemparkan tubuh buncing ini tepat pada saatnya, tak urung membuat kuda-kudanya menjadi gempur, sedang dia masih merasa terkejut, kedua kaki buncing telah melancarkan serangan lagi. Tangan kiri Olyang Bukye mengepi tubuh si Siawin sedang tangan kanannya dicekal oleh buncing, bahkan tempat yang sangat penting, sehingga membuat dia tak dapat melepaskan cekalan itu. Dalam keadaan yang sangat bingung itu, ia mundur selangkah ke belakang, sedang tangan kanannya dengan sekuat tenaga mendorong, pikirnya, aku akan menggunakan luwekanku untuk melepaskan diri dari cekalan buncing ini, dan sekalian melemparkan tubuhnya ke dalam jurang itu, buncing bukan seorang yang dungu, mana dia mau membiarkan Olyang Bukye melemparkan dirinya, begitu Olyang Bukye mengerahkan luwekangnya, segera dia merasa kalau dia tidak melepaskan cekalannya, mungkin Olyang Bukye akan berhasil melemparkan dirinya ke dalam jurang, dengan cepat ia melepaskan cekalannya dan mundur selangkah ke belakang. Olyang Bukye tertawa dingin, Ujarnya sungguh suatu ilmu silat yang sangat lihai dengan hanya melihat dari jurus-jurus aneh yang baru saja digunakan oleh buncing itu, terus sampai sepuluh tahun lagi, asal luwekang buncing mendapatkan kemajuan yang pesat, orang-orang semacam dirinya ini tak ada satupun yang dapat melawan dia lagi. Iebok Tocu nampak gerakan buncing sangat aneh dan lihai, dengan luwekang yang dimiliki sekarang ini bahkan. Dapat bertempur seimbang dengan Olyang Bukye, kiranya pada saat ini tak akan terdapat orang kedua seperti dia ini. Pada mulutnya meskipun Olyang Bukye memuji buncing, tetapi dalam hatinya ia telah timbul naps untuk membunuh, ia ingin sekali tangkap dan merobek-robek perut dan dada buncing, sehingga dapat melenyapkan rasa gemas di dalam hatinya. Dia tak menanti buncing melancarkan serangan lagi, tangan kanannya membuat satu lingkaran dan dipukulkan keluar, jurus yang digunakan baru-baru ini adalah jurus Tok Chiang Luisin atau telapak tangan penghancur hati, dari ilmu Chiye Hampat Chiang. Serangan ini ditujukan ke arah dada kiri buncing. Buncing dengan cepat merendahkan tubunnya, tetapi pukulan Olyang Bukye bukanlah demikian mudah dapat dihindari, jurus serangannya belum selesai digunakan, tangan kanannya telah ditusuk keluar, dari pukulan berubah menjadi serangan totokan jari, dari telunjuk dan jari tengahnya dikeraskan dan menotok jalan darah Chiye Buncu di bawah dada buncing. Buncing mundur ke belakang setindak sedang tangan kirinya melancarkan serangan hebat. Olyang Bukye tertawa dingin, dari serangan jari segera berubah menjadi serangan cakar maut, menyambar ke arah pergelangan tangan buncing kemudian balik menyerang dadanya, satu serangan mengarah dua tempat, hal ini merupakan suatu serangan yang sangat ganas. Buncing terdesak mundur selangkah lagi baru dapat menghindari serangan Olyang Bukye yang ganas ini. Iebok Tocu nampak Olyang Bukye sekalipun mengepi tubuh seseorang, tetapi gerakannya ternyata masih demikian gesitnya, hatinya menjadi sangat terkejut, dengan kepandayan yang dimiliki Olyang Bukye ini, Buncing yang sedang melawan dia itu mungkin tak akan dapat tahan lebih dari 20 jurus lagi. Olyang Bukye yang nampak serangannya tidak mencapai pada sasaran, dia maju ke depan selangkah, tangan kanannya didorong ke depan, dengan menggunakan jurus Yun Tong Kaujiet atau Tengah Mega Menuntun Matahari. Jurus ini merupakan jurus yang ampuh dari ilmu Ching Hun Pet Chiang sekalipun di tangannya masih mengempit tubuh Sia Xiaowin, tetapi dia tak percaya kalau Buncing dapat menghindarkan diri ilmu Sia Hun Pet Chiangnya itu. Buncing nampak jurus yang digunakan Olyang Bukye ini sangat asing dan aneh, untuk sesaat dia tak berani menyambut dan mundur selangkah lagi ke belakang. Tetapi Olyang Bukye mana mau melepaskan dia, dia tertawa dingin, tubuhnya mendesak maju sedang pada mulutnya ia berkata, mengapa engkau tak berani menyambut jurusku ini Buncing menbengus, suhunya Iebok Tochu kini berada di samping, dia tak mau memalukan nama baik Iebok Tochu dikatakan tak berani menyambut serangannya. Tubuhnya segera bergerak dengan menggunakan gerakan Hwisip Ye Usoh dia balik mendesak ke arah Olyang Bukye. Olyang Bukye tertawa tergelak jika Buncing selalu menghindar, malah membuat dia untuk sesaat tak dapat berbuat apa-apa, tetapi kini Buncing dengan menggunakan gerakan mendekat ke arahnya, dengan lewekang yang dimiliki Buncing serangan ini bukankah dengan mudah ia akan dapat menangkapnya? Tangan kanannya sedikit direndahkan, tidak menanti Buncing sampai menginjak tanah, tangannya segera menyambar mengarah bahu Buncing, kali ini dia tidak mau melemparkan Buncing ke dalam jurang, lima jari tangan. Kanannya dikencangkan, dia ingin menghancurkan bahu Bunce Btng terlebih dahulu. Buncing yang tertangkap dalam hatinya dia tahu tidak akan celaka, terhadap 81 perubahan dari ilmu Tai Tien Kiusih, dia sudah sangat hafal, jurus-jurus dari ilmu Tai Tien Kiusih ini adalah khusus untuk menghadapi pertempuran jarak dekat. Buncing yang ditangkap tubuhnya segera sedikit direndahkan, kedua tangannya diangkat, dan didorong ke arah tangan kanan Olyang Bukye, sedang bahunya sedikit dilemparkan, jurus yang digunakan ini adalah jurus Lenciang Iesan atau dengan pundak memindah gunung dari ilmu Tai Tien Kiusih. Gerakan ini mirip sekali dengan ilmu tenaga dalam Tan Ie Cap Dwe Tiat atau ilmu melekat pakaian jatuh 18 kali, tetapi kegunaannya jauh lebih hebat. Sebenarnya Olyang Bukye akan menghancurkan bahu Buncing terlebih dahulu, tetapi kini Buncing juga telah mengerahkan tenaganya, jika lima jarinya dirapatkan lebih kencang lagi, meskipun dapat menghancurkan bahu Buncing, tetapi dengan sikapnya yang semula itu maka tak dapat dihindarkan lagi dia pun akan terlempar oleh Buncing, dia tak mau dengan demikian mengaku kalah, segera dia melepaskan cengkeramannya dengan mundur ke belakang. Buncing yang melihat ada kesempatan baik, segera mendesak maju ke depan selangkah dengan cepat mengulur tangan dan kakinya mengerahkan jurus Tien Chiang Tuhe atau Laut dan telaga terbalik. Olyang Bukye tahu jurus Buncing sangat aneh, bahkan jika menggunakan sedikit tenaga saja akan jauh lebih hebat. Akibatnya, semuanya ini sebelumnya belum pernah terpikir olehnya dia tak berani menyambut serangan ini, berturut-turut mundur dua langkah ke belakang. Teringat oleh Buncing ejekan-ejekan yang dilontarkan Olyang Bukye semula kepadanya tanpa terasa dia balas mengejek ujarnya. Mengapa kau juga tak berani menyambut seranganku ini, Olyang Bukye dapat dihitung satu tingkat dengan Tan Kocun dan Tian Jansu. Buncing sebagai seorang angkatan muda ternyata berani berbicara demikian terhadapnya, saking gusarnya alisnya menjadi berdiri semuanya, sedang tangan kanannya dengan sangat ganas menyerang dada Buncing. Buncing menjadi terkejut, burung dua dia berkelit ke samping. Olyang Bukye yang dalam keadaan gusar melancarkan serangan, mana mau dengan mudah memberi kesempatan pada Buncing untuk berkelit, tangannya dari bentuk pukulan dirubah menjadi gerakan menyambar, Buncing dengan sekuat tenaga berkelit ke samping, tetapi tak urung baju di dadanya tersambar robek oleh serangan Olyang Bukye tepat mengenai cermin pualam yang berada dalam dadanya, kalau tidak tentu dada dan perutnya telah robek terkena serangan itu. Sambaran kali ini membuat hati Buncing menjadi agak jari dan berdebar, berturut-turut dia mundur dua langkah ke belakang. Olyang Bukye dengan gusar menyambar lagi, sedang tangannya yang satu melancarkan pukulan dalam keadaan yang terdesak ini, Buncing melancarkan pula satu pukulan untuk menyambut. Tapi tahu-tahu tangan Olyang Bukye membalik dan mencekal pergelangan tangan Buncing, tangan kanannya mendorong dengan sekuat tenaga melemparkan tubuh Buncing ke tengah udara. Buncing hanya merasa daya lemparan Olyang Bukye kali ini menggunakan tenaga yang sangat besar, bahkan tempat mencekal urat nadinya, sehingga tak mudah baginya untuk balik mencekal tangannya. Olyang Bukye yang melemparkan tubuh Buncing ke tengah udara, menyebabkan Buncing tak dapat berkutik. Baju di dadanya yang robek berkibar terhembus ingin, sekonyong dua mati Olyang Bukye tertuju pada cermin pualam yang berada di dalam dadanya, sedang wajahnya berubah hebat. Buncing merasa cekalan lima jari Olyang Bukye agak menjadi kendur, dia tak sempat berpikir panjang lagi, tangannya segera dibalik mencekal urat nadinya di tangan kanan Olyang Bukye dan melancarkan jurus diantei ewi atau langit dan bumi bertukar tempat. Begitu kedua kakinya menginjak tanah, ia berbalik melontarkan tubuh Olyang Bukye ke tengah udara. Olyang Bukye segera tersadar kembali dari lamunannya, dia bersalto beberapa kali di tengah udara dan turun kembali di atas tanah. Begitu tubuhnya turun ke bawah, tangan kanannya segera dibalik dan melemparkan tubuh Siesiawen ke dalam jurang, sedang tubuhnya meloncat lagi ke udara dan lari turun ke gunung. Bun Chin dalam keadaan yang terburu-buru tangannya segera menyambar dan mencengkeram tubuh Siesiawen, untung Olyang Bukye tak menggunakan tenaga penuh kalau tidak sudah tentu tubuh Siesiawen akan meluncur ke dalam jurang dengan kecepatan yang luar biasa hingga dia tak sempat untuk menolongnya. Iebok Tocu tampak gerak-gerik dari Olyang Bukye menjadi seperti hari mau gila, dan tampak pula Siesiawen telah dapat ditolong maka dia membiarkan Olyang Bukye meloloskan dirinya. Bun Chin setelah menolong diri Siesiawen, tiba-tiba teringat kembali ketika tadi Olyang Bukye akan melemparkan tubuhnya ke dalam jurang tapi anehnya ternyata dia tak menggunakan tenaga penuh. Dia teringat yang dituju oleh sinar mati Olyang Bukye ketika dia menundukkan kepala memandang wajahnya segera berubah menjadi merah padam, gambar gadis cantik yang berada pada cermin pualam itu ternyata telah menghadap keluar, tapi dia tak mengerti mengapa Olyang Bukye begitu nampak gambar gadis cantik itu dapat berubah menjadi demikian jerinya, sungguh tak terkira cermin pualam ini telah dua kali menolong jiwanya. Iegok Tochu tak mengetahui akan hal ini, ia masih mengira Bun Chin telah mengeluarkan jurus yang hebat untuk mematahkan serangan musuh, saking malunya hingga Olyang Bukye lari pergi, dia menerima kembali tubuh Siesiawen dan berusaha membebaskan totokannya. Tapi melihat keadaan dari Siesiawen ini dia menjadi tertegun, jalan darah yang tertutup pada tubuh Siesiawen ini ternyata adalah jalan darah yang ditotok dengan menggunakan ilmu tunggal dari Olyang Bukye sendiri, sehingga membuat dia tak dapat membebaskan totokan tersebut. Bun Chin menyimpan baik dua cermin pualam itu ke dalam sakunya, nampak Iegok Tochu yang demikian itu tanyanya. Suhu, bagaimana dengan keadaan dari Siesiawen Sumoai dengan sedih jawab Iegok Tochu? Dia telah tertotok jalan darahnya menurut kerilmu tunggal dari Olyang Bukye sehingga aku tak dapat membebaskannya, mendengar perkataan ini Bu An Chin menjadi termangu-mangu tak tahu harus berbuat apa baiknya. Iegok Tochu termenung sejenak kemudian sambil tertawa ujarnya, sesungguhnya juga tak mengapa, asal mengeluarkan sedikit tenaga pascilah beres kemudian tanyanya setelah perpisahan dengan dirinya. Bun Chin menceritakan seluruh pengalamannya kepada Iegok Tochu tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia hanya menganggukkan kepalanya, akhirnya ujarnya. Di antara empat iblis sakti setan yang gemar harta, dan setan gemar paras elok telah muncul, aku kira sisanya dua orang itu pun akan segera muncul, mereka mungkin juga dikarenakan tujuh buah hiyo loo kuno itu, Han Chin Ye U Bi Bi Han Mu itu telah berpisah dengan aku untuk pergi mengejar Olyang Bukye, sayang kini tak berada di sini, kepandainya jauh lebih tinggi dari kepandainanku. Bun Chin menjadi termenung pikirnya. Meskipun Olyang Bukye telah pergi tapi Chang San Lui tentu takkan melepaskan aku dan dia tentu akan terjun kembali ke dalam dunia Kang Owe untuk mencari aku, Iegok Tochu memopong tubuh Siye Sia Win kepada Bun Chin ujarnya. Sia Win sumo aimu ini telah tertotok jalan darahnya dengan kekuatan tenaga dalam ku yang dipadukan dengan tenaga dalam bibimu, tak usah digunakan lagi pasti akan bebas dari totokannya hanya tak tahu diakini berada di mana baru saja dia berkata demikian tampak Han Chin Ye U dari jauh lari mendekat. Bun Chin yang nampak datangnya Bibi Han nya itu, dengan girang teriaknya. Bibi Han datang Iegok Tochu segera menengok tampak Han Chin Ye U telah naik ke atas puncak. Han Chin Ye U nampak Bun Chin pun juga berada di sana, semula menjadi tertegun, kemudian dengan tertawa ujarnya. Akhirnya Siye Win dapat direbut kembali mana iblis itu sambil tertawa jawapi Iegok Tochu. Sudah pergi, hanya Siye Win telah tertotok jalan darah pentingnya, Han Chin Ye U menjadi terkejut dengan cepat dia menerima tubuh Siye Win untuk diperiksa, terdengar Iegok Tochu berkata, aku kira dengan tenaga gabungan kita, untuk membebaskan totokan itu tentu akan berhasil. Han Chin Ye U berpikir sejenak kemudian sahutnya. Kukira hanya demikian baru dapat berhasil, dua orang itu segera menggendong tubuh Siye Siya Win dan lari turun gunung, kepada Bun Chin mereka berpesan agar dia menunggu sejenak di tempat itu. Ohoreng時候 Mingen berpikir sejenak kemudian hariankan dia menunggu sejenak kemudian. Terima kasih kerana menonton!